Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke di tangan saya di sini sudah ada HP Redmi Redmi 9 teman-teman dan kasusnya HP ini Oke saya coba nyalakan jadi cuma muncul logo Mi dan kadang muncul system destroyer system husband destroyer terkadang cuma muncul seperti itu tapi di sini muncul logo Mi dan di sini ini sudah UBL ya handphonenya tadi ada keterangan di sini gambar gemuk mengenai gambar gemuk sudah terbuka ini artinya handphone ini sudah UBL nah disini saya berbagi cara flashnya teman-teman Oke langsung saja ke caranya perhatikan sekarang kita langsung ke tampilan komputernya teman-teman nah oke di sini teman-teman yang harus siapkan file-nya di sini saya sudah ada file-nya teman-teman yang belum ada file-nya bisa download ya di link deskripsi kalian ekstrak semua file-nya termasuk drivernya selanjutnya langsung saja buka ini teman-teman Ayo kita buka Mi flash tool-nya terlebih dahulu Hai Oke selanjutnya setelah itu kita masukkan file-nya teman-teman ya di sini ada select masukkan file-nya Hai dan selanjutnya kita cari file-nya yang kita ekstrak ya Hai yang kita ekstrak tadi kita cari file-nya teman-teman kita cari kita ekstrak di D nah disini Mi flash nah ini teman-teman ya ini file-nya file-nya masukkan file-nya langsung saja tidak klik oke Hai nah setelah itu teman-teman di handphone-nya masuk ke mode Facebook ya dengan cara yaitu kita tekan terus tombol power dan volume bawahnya tekan terus seperti ini Hai agar bisa masuk ke mode Facebook ya Hai eh kita tekan terus Hai nah sudah masuk ke mode Facebook teman-teman selanjutnya kita langsung saja colokan kabel USB-nya nah jangan lupa driver Qualcomm-nya kalian juga harus siapkan ya Oke sudah tercolok sekarang kita klien di sini yaitu di sini klien al di bawah mana-mana dan selanjutnya di sini kita refresh ya Hai jika sudah terinstall kalian driver Qualcomm-nya pasti di sini bisa diterbaca oleh laptop atau komputernya nah disini sudah terbaca ini artinya driver Qualcomm-nya sudah saya install jadi kalian install dulu driver Qualcomm-nya baru kalian install Mi flash tool-nya Oke selanjutnya langsung kita klik flash ya kita klik flash nah secara otomatis sudah berjalan teman-teman Nah kita tunggu ini handphone awalnya banyak muncul Hai sistem husband destroyer teman-teman selanjutnya setelah itu saya UBL UBL gampang teman-teman ada di video saya sebelumnya setelah UBL baru kalian flash menggunakan Mi flash tool sini saya menggunakan Mi flash tool 2017 ya teman-teman Oke kita tunggu teman-teman di sini masih proses flashingnya dan bagi teman-teman yang suka video saya jangan lupa ya di like teman-teman yang baru-baru silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Oke masih berjalan teman-teman Oke teman-teman agar tidak terlalu lama nunggu flashnya nanti videonya saya akan bercepat ya Hai biar tidak terlalu lama nunggu flashnya karena flashnya ini mewakan waktu yang lumayan Hai Oke teman-teman di sini sudah hampir selesai ya prosesnya Hai prosesnya hampir selesai masih berjalan ke tak sebar hijau yang kedua kalinya dan kita tunggu saja Hai Nah teman-teman di sini sudah ada keterangan sukses ya Hai ada keterangan sukses teman-teman secara otomatis jika sudah ada keterangan sukses di toolnya handphone yang board lock atau muncul keterangan hasband destroyed seperti ini teman-teman itu hidup secara otomatis ya jadi menyala secara otomatis dan ditulnya disini teman-teman sudah ada keterangan sukses ya ini flashing sudah rampung temen-teman kita tunggu disini sudah memasuki yang namanya boting ya yang punya disini boting dengan masih masuk ke yang namanya boting kita tunggu saja Hai dan untuk boting sedikit makan waktu temen-temen mungkin botinya bisa berapa lama lah Hai sekitar tiga menit mungkin teman-teman kita tunggu saja botinya Hai eh sambil nunggu botinya ya kita tunggu Hai seperti yang saya katakan teman-teman bagi teman-teman yang menjumpai kasus seperti ini yaitu bot lock hanya muncul logo me dan mati menyala mati menyala begitu dan juga muncul keterangan hasband destroyed nah bisa menggunakan cara ini teman-teman dijamin 100% sukses teman-teman Hai dan bagi teman-teman yang butuh filenya bisa download di link deskripsi ya dan jangan lupa yang suka video ini di like temen-temen dan yang bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu ya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel saya tono Oke sambil kita nunggu botinya Hai nah disini sudah selesai boting Oke saya boting kita cabut dulu kabelnya nah sudah selesai botinya teman-teman langsung kita set up saja kita pilih bahasanya Hai tak pilih bahasa yang mudah yaitu bahasa Hai Hindu mana nih Indonesia ini Oh enggak ketemu Oke Oke kita lewati aja dulu dah bahasa Inggris langsung klik panah ke samping dan kita langsung pilih panah ke samping lagi Hai dan kita tunggu Hai proses setupnya dan kita checklist yang kita klik panah samping selanjutnya kita langsung klik panah ke samping lagi Hai dan disini kita skip hai 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 Oke disini nanti masih proses hai 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 set upnya temen-temen hai 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 Oke setelah masuk di screen lock seperti ini kita skip aja disini ada keterangan skip Hai jenisnya kita panah samping klik agree Hai dan pilih panah ke samping lagi teman-teman nah disini sudah ada keterangan step complete tapi ini sudah selesai teman-teman sudah normal handphonenya jadi sudah siap digunakan Hai sudah rampung ya Hai jadi kalau nanti diminta verifikasi email atau akun Google kalian masukkan email atau akun Google jika kalian lupa bisa tonton video saya ada di link deskripsi cara Bipass FRP atau hapus akun Google Google pada HP Redmi yang versi MIUI nya yaitu MIUI 12 Oke kita tunggu disini masih ada keterangan loading aplikasi Hai Oke sedikit lama ya teman-teman untuk loading APPSnya ini kita tunggu saja loading APPSnya teman-teman hai 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 Oke disini sudah just ating Oh ini artinya muncul tampilan seperti ini ini terkait dengan akun email atau akun Google jadi kita harus set up dulu nanti teman-teman Oke untuk cara setupnya sangat mudah teman-teman bisa tonton video saya di link deskripsi ya ini artinya handphone sudah normal tinggal masukkan email atau Google nya aja baru bisa masuk tampilan menu Oke terima kasih ya semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dah Terima kasih.